Intro Sebuah bangunan yang terletak di Jalan Anggrek, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan ditertiban oleh tim penertiban terpadu tingkat kota Jakarta Selatan Rabu 31 Oktober 2018 Diketahui bangunan yang diperuntukkan untuk kos-kosan tiga lantai tersebut ditertiban antara tidak memiliki izin mendirikan bangunan IMB PLT Asisten Pemintahan Jakarta Selatan Mamur mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu wujud dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah DKI Jakarta No. 7 Tahun 2018 tentang bangunan gedung dan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 128 Tahun 2012 tentang pengenaan sanksi pelanggaran penyelenggaran bangunan gedung Kasat PPP Jakarta Selatan Ujang Harmawan mengatakan sebelum melakukan penertiban melalui suku lindas cipta karya Tata Ruang dan Pertanahan telah melayangkan surat pemberitahuan surat segel dan surat perintah bongkar yaitu tentang bangunan gedung dan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 128 Tahun 2018 tentang pengenaan sanksi pelanggaran penyelenggaran bangunan togedung dan karena masih terdapat masyarakat Jakarta Selatan yang melanggar terkait dengan peraturan tersebut di atas Sebelum penertiban bangunan ini tentunya sudah ada langkah-langkah lain yang telah dilaksanakan Pertama, terlebih dahulu peringatan agensiasi yang dikeluarkan oleh Sudin CKTRP Jakarta Selatan diantaranya adalah surat peringatan Kemudian juga terkait dengan surat segel surat perintah bongkar dan rekomendasi bongkar paksa pada tanggal 20 September 2018 Di meliputan Kominfo dan Statisik Jakarta Selatan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!